Intro Kita selesaikan dulu ya Baik, lihat baik-baik Sebelum beliau menempelkan keseluruhannya Saya minta beliau duduk sejenak Lihat sini Kami diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota tujuh Satu, alal jabah, kening Ya, kening Nantikan baik-baik, kening Ini Kening ini, ketika Nabi menyebutkan jabah Telunjuknya menunjuk pada hidung Begini, wa asyara ila anfi Nabi menunjukkan kening Kening kan ini Tapi agak aneh ketika menyebut kening Telunjuk menunjuk hidung begini Ya Maka para ulama menyampaikan Yang paling dituntut untuk sujud Ya, itu kening Tapi ukuran sempurnanya kening sujud Saat hidungnya itu sama ikut bisa menempel dalam tempat sujudnya Jadi kalau hidung bisa menempel dalam tempat sujudnya Maka itu pertanda Keningnya itu sempurna dalam sujudnya Jelas ya Tapi hidung itu bukan anggota sujud Hanya ukuran kesempurnaan saat kening bisa menempel Artinya, kalaupun hidung nanti Kemudian saat sujud Tidak menempel kemudian dalam tempat sujud Itu menandakan sujudnya tetap sah Jelas ya Baik, walaupun Kalaupun bisa menempel dilakukan Dan itu tidak terjadi Maka ini menunjukkan ada yang harus sempurnakan dalam sujudnya Jelas Yang kedua Memberikan gambaran bahwa Setiap tempat sujud itu bisa berbeda-beda Kalau tempatnya baik Maka hidung menempel ke tempat sujud itu lebih baik sempurna Tapi kalau kemudian di tempat-tempat yang tidak memungkinkan Hidung itu menempel ke tempat sujud Itu tidak ada masalah Misal antum sujud Alasya misalnya tanah atau pasir Yang justru kalau kita menempel terhirup sesuatu yang tidak baik Maka antum tidak ada masalah Ini tidak menempel pun Antum jaga jaraknya Tapi kening tetap menempel dengan baik Jelas? Sekarang lihat baik-baik Kening Saya buka kening saya Nampak keningnya? Baik Alhamdulillah masih ada keningnya Nah sekarang pertanyaan saya Rambut saya menutupi kening atau tidak? Tidak Baik Ada orang yang rambutnya melebihi ukuran rambut saya? Ada banyak ya Baik khususnya Kalau perempuan wajar Laki-laki lah Laki-laki Contoh Saya tidak usah tunjuk Antum tidak usah senyum Baik ya Baik Contoh ada banyak di sekitaran kita Misal Langsung saja Rugi kalau senyum tidak ditunjuk Mas Baik ya Ini kan kalau diurai Kalau diurai Ini kan tertutup Tidak usah masalah Tenang aja mas ya Zaman Nabi juga ada Rambutnya Nabi sebahu mas Segini Ada-ada Tidak ada masalah Tapi bagaimana kemudian Dipraktikan dalam sholat Yang saat dipakai sujud Kan bukan rambut Tapi kening Maka dari itu Digunakanlah kemudian Perangkat-perangkat Yang bisa membantu Kening ini bersujud dengan sempurna Apa itu? Ada yang menggunakan imamah Imamah itu kita sebut sorban Sebetulnya imamah yang dililit di kepala Kayak pangeran di ponogoro Kan? Imam bonjol dan sebagainya Ya Kayak sahabat kita Daim misalnya Agim dan sebagainya Ya jadi dililit ke sebelah sini Itu salah satunya Salah satunya Untuk bisa Memberikan perlindungan Kepada keningnya Saat akan dipakai sujud Sehingga bisa sujud dengan sempurna Rambut ditutup Ada yang pakai peci Seperti ini Mas Boy Peci Saya gunakan seperti ini Nah jadi Peci itu asalnya Bukan syarat sah Untuk sholat Hati-hati Antum sholat pun Jadi imam pun Tidak pakai peci Tidak ada masalah Tapi kalau sekiranya Rambut bisa mengganggu Saat sujud Maka gunakan peci Untuk menutup rambut Asalnya begini Jadi kalau suara antum bagus Fasi Punya ilmu untuk sholat Jadi imam Antum tidak bawa peci Tidak usah malu Pak silahkan imam Tidak pakai peci Bukan Bukan Peci hanya untuk Menutup yang seperti ini Ya Baik ini kita tutup Supaya kening terbuka Lihat baik-baik Orang Kata Nabi Maaf ya Jangan jadi orang sombong Yang mengibaskan rambutnya Saat dia akan sujud Nabi mencela orang Yang mengibaskan rambut Ketika akan sujud Nah jadi beliau boleh Kalau antum pulang dari sini Mau pakai gitu kan Untuk itu boleh Pakai peci Boleh Dalam sujud Atau diikat begini juga boleh Ya yang penting Ini tampak Ya Tapi daripada menimbulkan Satu hal misalnya Yang orang lain agak kebingungan Ya kalau tidak terbiasa Antum boleh tutup Atau boleh gunakan Yang seperti ini Mas ya Ada Jadi gak ada masalah Sorban bisa dipakai Bisa dililit ke sini Jadi ada tradisi Ada yang gunakan Untuk bagian-bagian Yang melengkapi syariat Paham? Nama siapa? Hidayatussalam Hidayatussalam Masya Allah Silahkan sebuah Allah Berikan pahala untuk antum Mas Hanif Dapat buku satu ya Mas Hidayatussalam Mas baik sudah dapat Dua Dua Saya teruskan Ini kening sudah ada Kedua Lihat Lihat Pertama Jebha Kening Yang kedua Yadein Dua telapak tangan Disebut tangan Karena tangan semua turun Yang nempel telapaknya Tapi semua tangan turun Ya Dua telapak tangan Nempel Dua tangan Di satu tambah dua berapa? Tiga Dua telapak tangan Sudah Kening Sudah Tiga Rukbatin Dua lutut Rukbatin Dua lutut Tiga tambah dua berapa? Lima Dua lutut Terakhir Lihat Lihat Asabi Arjlain Jemari di dua kaki Di dua kaki Dua kaki Lima tambah dua Tujuh Maka Jemari di dua kaki Itu bagian yang terakhir Kening Satu Dua telapak tangan Tiga Dua lutut Lima Jemari di dua kaki Tujuh Sekarang kita lihat praktek untuk menempelnya Bismillah Sebentar Naik sebentar Kening Aman Sebentar Kacamata Lepas atau pakai Pakai biasa Ada dua jenis kacamata Satu Kencang Seperti yang beliau pakai Dan juga yang saya pakai Kedua agak longgar Kalau kacamata dirasakan longgar Jangan dipaksa dipakai dalam sholat Begitu sujud Misalnya copot Ini nanti agak mengganggu Jadi Kalau antum mau copot Copot saja Tidak ada masalah Bismillah Baik Tahan sebentar Ya Satu Kita lihat dulu Posisinya pelan-pelan Kita mulai Kening ini sudah menempel dengan baik Kemudian Telapak tangan Yang paling gampang Telapak tangan ini Ketika akan bersujud Apa ukuran lebar Dari telapak tangan ini Lebar telapak dulu Ya Para ulama mengatakan Ukuran lebarnya paling gampang Seukuran dengan dipakai takbir Di saat Anda gunakan takbir begini Allahu Akbar Itulah kemudian ukuran dipakai dalam sujud Ini tidak terlampau rapat ke sini Tidak juga terlampau lebar ke sini Paham ya Ukuran dipakai takbir Sejajar dengan Misalnya Bahu di sini Hadwaman kibayhi Sejajar dengan daun telinga di sini Maka itu ukuran digunakan untuk sujud Paham Satu Kemudian sikunya Ini Itu tidak ke dalam Ini bahaya Lemaskan Bukan ke dalam begini Tapi keluar Ya Jauhkan siku dari diafrahma Dari lambung di sini Bahkan pernah ada yang dihentikan Seketika Biasanya Nabi kalau menghentikan Itu selesai ibadah baru diluruskan Ini tidak Begitu melihat seseorang sujud tangannya ke dalam begini Kata Nabi Jangan lakukan Jangan lakukan Jauhkan Jauhkan siku dari Dari lambungnya Kenapa salah satunya Karena saat sujud Itu darah dipompa dengan sangat kencang oleh jantung Disalurkan kemudian ke otak Ke titik Godspot yang paling dalam di sini Jadi kalau seseorang kemudian Mohon maaf ya Mohon maaf Kemudian dia menempelkan lututnya Sikunya ke sini Dibawa ke dalam seperti ini Maka dia akan menahan Ya Sebagian pergerakan dari darah itu Sehingga keadaan di diberah Diafrahma tertekan Jadi sempit Ini paling bahaya Nafas bisa sesak Bahkan bisa meninggal Kalau salah posisi di sini Maka ini keluarkan sedikit Makanya kalau dikeluarkan Ini pasti ada ruang Ini pasti ada ruang Dan ruangnya seperti apa Kata Nabi Kalaulah seekor anak kambing lewat Maka itu akan menjadi mudah bagi dia untuk lewat Ya Nah ini bahasa kiasan Ingat ini bahasa kiasan Bukan antum ingin ukur sempurna Apa Mulai besok sujud harus sempurna Siap mah Bagaimana caranya Beli anak kambing Begitu sujud anak kambing Tidak ya Itu bahasa kiasan Antum beginipun Anak kambing gak akan lewat Gak akan lewat Kurang nih Kurang Gak akan lewat anak kambing seperti ini Ini bahasa kiasan Maksudnya Lebarkan Lebarkan Sehingga ada ruang darah dipompa Agak nyaman keadaan Ini pun bisa nyaman Kita sujud Jelas ya Jadi jauhkan ini Lebar Teruskan sebentar Ini karena mungkin saya hususkan Mejanya aja Jadi agak mengembung ke atas Karena meja yang kurang Jauh Teruskan sebentar Teruskan pelan-pelan Kemudian yang kedua Ini Tidak juga jarak dari sini Kesini Kalau benar nanti Ada jarak yang baik Ini tidak akan terlampau Menukik Tidak juga Tidak akan terlampau Datar Tidak terlampau Datar Makanya saat Antum bersujud Usahakan betul Posisi saat Antum menempelkan tangan Seperti halnya Posisi saat bertakbir Jadi kalau Antum ke depan Kan begini Bisa terlalu depan Itu pasti akan Terlalu Landai ininya Ini kalau mejanya panjang Saya bisa contohkan Ini pasti akan Seperti ini Datar Kalau Antum menempel Ini dengan ini Ini ditempelkan begini Ini pasti akan menukik Makanya Antum berikan jarak Kata Nabi Anak kambing bisa lewat Ini keluarkan Diberikan ruang Sehingga ini sempurna Terbangun satu sudut Yang sekiranya Tidak terlampau Tajam Tidak terlampau Kemudian Juga rendah Terakhir Posisi kaki Kedua Kedua Telapak Kaki Sebelah sini dulu Kelihatan telapak kakinya Baik Sekarang lihat baik-baik Lihat baik-baik Ini sudah bagus sekali Telapak kakinya Ketika sujud Ini bukan terbuka Tapi tertutup Seperti ini Tahan Pelan-pelan Nanti kita tukar ya Sebelah sana tahan dulu Ibu gak usah begini Gak akan kelihatan Sampai kiamat kurang dua hari Gak akan kelihatan Karena ini untuk sebelah sini Lihat sini Teman-teman yang sebelah sini Lihat ya Tertutup kakinya Jadi bukan terbuka begini Tapi tertutup Seperti ini Jelas? Baik Bangun mas boy Bismillah Taik nafas Hadap sebelah sana Baik Ya Tahan sebentar Gak apa-apa Gak mundur sedikit Masih ada space Tahan Tanya sampai tangan saya Baik Ini Rapikan Rapikan Ibu lihat Ibu lihat Untuk yang kaki Ini Tidak terbuka Begini Tapi tertutup Seperti ini Jelas ya Tidak terbuka Tapi tertutup Seperti ini Dan tidak ada beda Antara laki-laki Dengan perempuan Sama seluruhnya Ini posisi kakinya Jelas ya Pala sudah jelas Tangan sudah jelas Sampai siku Lutut sudah Ini juga sudah Posisi ini Harus Sempurna dulu Menempel Saya teruskan hadisnya Iza sajad Tefamakin Sujudaka Kalau anda sujud Maka tempelkan Betul Anggota Tubuh Untuk sujud itu Jadi anda Jangan dulu berdoa Bukan mengambang Tapi menempel Kening menempel Setelah itu Lihat Hatta Totmain Sajida Sampai tenanglah Keadaan kita sujud Jadi antum tempelkan dulu Kalau darah sudah mengalir Dengan enak Dengan tenang Baru setelah itu Antum berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas sampai sini Tehib Lihat baik-baik Nanti saya tunjukkan Sisi ilmiahnya Pertemuan berikutnya Saya turunkan doanya Nanti saya undang kawan Seorang dokter juga Yang nanti Insya Allah Bisa saling menerangkan Dan bersinergi Apa rahasia Di balik Kening ini Sehingga dalam posisi sujud Darah dipacu Dan ada mengalir Terpusat ke otak Dan ada satu titik Disini yang sangat Menentukan Sampai disebut dengan Titik Godspot Dan cuma Al-Quran Yang menerangkan itu Hadis memperdalam Antum akan temukan Di kitab lain Ini yang akan menentukan Tentang aspek capaian Yang kita raih tadi Ya Pelan-pelan Kita baru sampai sini Kita belum berdoa Nah Ada rahasia besar Dalam sujud Yang doa Kalau kita panjatkan Saat itu Itu berpeluang Seketika dikabulkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana bacaan doanya Seperti apa jenisnya Kita nanti akan teruskan Pada pertemuan yang berikutnya Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Al-Fatihah